Ya, ini adalah hari terakhir kami di Hongkong dan sekarang saatnya untuk pulang kembali ke Indonesia negeri kita tercinta ya walaupun ke luar negeri itu menyenangkan viewnya cantik, makanannya pun enak tempat wisatanya juga keren tetap gak bisa berlama-lama ya karena gimana-gimana tanah kelahiran kita ini selalu bikin kangen baik kangen dengan makanan tanah airnya dan juga dompet kita ini sudah merontak-rontak ingin balik ya soalnya hidup di luar negeri seperti Hongkong ini bikin dompet tersiksa juga ya karena kurs dan juga memang biaya hidup di Hongkong cukup tinggi dan kita ke airportnya ini naik bis dan enaknya kita meninap di Meta City Living adalah ini nih kelebihannya kita tinggal nyebrang jalan saja sudah lokasinya halte bis dan sebenarnya untuk ke Disneyland bisa naik bis rute A21 ini juga ya cuman biayanya agak lebih mahal dan juga lebih repot untuk upper bisnya terus enaknya bis city flyer yang ke airport ini start berangkatnya kan dari simsaswe jadi kalian pasti akan dapat kursi tempat duduk dan juga space untuk taruh bagasi kalian karena apabila kalian menginap di daerah Mongkok atau lebih ujung utara lagi ini semakin ramai penumpangnya jadi semakin tidak ada space untuk taruh bagasi kalian dan tempat duduknya pun semakin sedikit inilah salah satu alasan juga kenapa kita menginap di kawasan Jordan di Meta City Living ya dan kami membeli duduk di lantai duanya bis dan kali ini pun kami tidak dapat duduk di kursi yang paling depan juga karena sudah lumayan rame penumpang yang dari simsaswe dan enaknya duduk di lantai dua bis ini kita bisa menikmati suasana Hongkong lebih leluasa ya sebelum pulang gonna miss this place ya terutama daerah pertokoannya walaupun tidak belanja tetapi senang aja ya melewati kawasan pertokoan di Hongkong ini sangat ikonik dan kita bisa menikmati pemandangan pulau serta lautnya selama perjalanan terus untuk perjalanan dari daerah Jordan ke airport naik bis ini butuh sekitar 45 menit sampai 1 jam ya jadi bisa dihitung spare waktunya untuk check-in biar nggak terlambat karena kalau kita tujuan ke luar negeri harus check-in 2 jam sebelum jump boarding kita kan karena naik bis ini masih berhenti di beberapa halte bis jadi kalau pas rame penumpangnya agak butuh waktu yang lebih lama jadi jangan mempet ya waktunya untuk berangkat ya Sobat Koper biar nggak terlambat dan kami akhirnya sampai di terminal 1 airport Hongkong dan terminal 2 ini masih dalam renovasi jadi semua penerbangan akan dihalikan ke terminal 1 Sobat Koper harus teliti juga ya untuk terminalnya apabila nanti pas Sobat Koper ke Hongkong terminal 2 sudah dibuka jadi jangan sampai keliru turunnya ya bisa sih jalan ataupun naik bis lagi cuman kan lebih repot aja kalau sampai turunnya ini salah dan bayar dobel lagi ya apabila naik bis kembali dan sesampainya di airport kami biasanya selalu cek kontor maskapai kami di monitor petunjuk penerbangan biar nggak bingung ya cari kontor check-innya di mana dan setelah proses check-in selesai kami pun langsung masuk untuk proses imigrasi dan di bagian ini tidak bisa di videokan ya Sobat Koper dan setelah proses imigrasi Sobat Koper yang ingin belanja oleh-oleh Disney ini juga masih ada loh kontornya di bagian dalam airport terus kita harus turun ke bawah ya untuk menuju ke pintu keberangkatan dan di bawah juga masih banyak kontor brand-brand ternama yang biasanya disini nggak ada teks jadi harganya bisa lebih murah ya dibandingkan dengan kontor yang ada di luar airport cuman biasanya nggak terlalu lengkap aja koleksinya oh iya apabila Sobat Koper ingin makan atau beli snack buat di pesawat masih banyak kok toko-toko ataupun resto yang ada di dalam airport ini ya terus untuk air minum Sobat Koper nggak perlu beli sih bisa isi ulang di area gate keberangkatan kalian biasanya lokasinya ada di tengah-tengahnya dari gate area keberangkatan kalian ya Sobat Koper dan akhirnya pesawat kami pun sudah ready dan sekarang saatnya untuk masuk ke pesawat untuk penerbangan pulang kali ini kami nanti akan transit kembali ya di Singapur dan seperti waktu berangkat kemarin kami akan bermalam di airport canggih dan nyemper juga tetapi nanti kami akan jalan-jalan keluar dulu ya ke area Jewel dan tidak membutuhkan waktu lama untuk take off karena orang-orangnya pun sudah terbiasa tepat waktu jadi tidak ada penumpang yang lelet alias telat dan penerbangan dari Hong Kong ke Singapur ini membutuhkan waktu sekitar 3-4 jam dan sewaktu take off ini terlihat dari pesawat Big Buddha-nya dari Hong Kong yang ada di Ngong Ping 360 derajat cuman kemarin kita tidak kesana ya karena dulu sudah pernah kesana dan ternyata ongkos naik cable carnya ini lumayan mahal juga sekitar 400-600 ribu per orang mungkin lain waktu saja ya terus apabila Sobat Koper duduknya di sebelah jendela pesawat ini bisa menikmati pemandangan yang cakep ya setelah take off dan untuk penerbangan kali ini kami memakai maskapai Singapur Airlines dan di semua penerbangan Singapur Airlines akan selalu dapat makan beratnya ya Sobat Koper dan makanannya selalu enak-enak dan menu makanan kali ini adalah ikan dan juga ayam cuman untuk namanya agak lupa ya kami dan apabila Sobat Koper ingin request makanan seperti vegetarian ataupun halal ataupun alergi sesuatu ini bisa mengisi data request makanannya di web singaporeair.com dan akhirnya sampailah juga kembali di Canggi Airport dan apabila Sobat Koper tiketnya terusan langsung ke Indonesia jadi nggak perlu repot-repot ambil bagasi kalian di luar imigrasi ya kita bisa keluar dari airport tanpa ribet dengan bagasi kita dan sekarang kita akan keluar menuju ke imigrasi dan jangan lupa untuk mengisi kartu imigrasi untuk keluar ke negara Singapur dan setelah keluar dari imigrasi kami melihat salah satu yang menarik perhatian kami dan jadinya ingin bernostalgia kembali dengan rasa dari royal budinya Paris Bucket soalnya sudah lama ya nggak makan dan ternyata rasanya masih tetap enak cuman harganya saja yang kurang enak nih dan sekarang kita akan lanjut lagi jalan menuju ke Jewel dan di airport yang ini banyak banget yang bisa dilakukan ya tanpa takut mati gaya di airport ini antara lain adalah salah satu wahana ini yaitu slide atau seluncuran yang ada di terminal 3 cuman sayangnya ini sudah tutup ya karena sudah malam dan tidak buka 24 jam untuk menuju ke Jewel sudah banyak sekali ya petunjuk jalannya jadi Sobat Koper tinggal ikutin saja petunjuk yang ada sampai menemukan petunjuk jalan berikutnya nanti akan ketemu dengan lorong bertuliskan Jewel jadi kita ikutin jalan ini dan jalan ini berupa jembatan dengan banyak sekali travelator karena memang jembatan penghubungnya ini sangat panjang dan melewati jalan raya yang ada di bawah kita jadi bagusnya disediakan travelator yang cukup banyak sehingga membuat pejalan kaki pun terasa lebih nyaman dan akhirnya tibalah juga kita di Jewel Cangi Airport dan kerennya di Jewel ini ini nih air terjun buatan indoor yang tertinggi di dunia wah dengan tinggi mencapai 40 meter dan diberi nama HSBC Rainfortech ini air terjun yang sangat mempesona ya berada di tengah-tengah bangunan Jewel dan dikelilingi oleh taman yang sangat besar sehingga mirip seperti hutan asli wah keren banget ya dan desain ini benar-benar ya membuat kagum serta memukau untuk setiap orang yang datang ke Jewel Singapur untuk masuk ke dalam Jewel ini tidak dikenakan biaya ya jadi semacam masuk mall gitu dan apabila sobat koper tidak bisa keluar ke Jewel tetapi ingin melihat air terjun yang fantastis ini bisa dari dalam Sky Train yang ada di jalur terminal 1 dan juga terminal 2 dan di dalam Jewel ini banyak sekali ya toko-tokonya ada sekitar 280-an toko dan juga berbagai macam restoran baik restoran masakan Asia maupun Western dan sekarang kita akan mencari makan dulu ya dan kami memilih untuk makan di food courtnya yang bernama Food Republic karena disana banyak banget pilihan makanannya baik yang vegetarian, makanan halal dan juga makanan non halal semua ada di dalam Food Republic ini dan harganya pun masih lebih terjangkau ya walaupun tetap mahal sih dan bagusnya di Food Republic ini alat makannya untuk makanan halal dan juga non halal dipisahkan dari cara pencuciannya dan juga penyajiannya ini dibedakan jadi buat sobat koper yang muslim kebersihan dan juga higienisnya terjamin ya di Food Republic ini dan setelah selesai makan sobat koper jangan lupa ya untuk meletakkan food trainnya kembali ke tempat yang sudah setiakan dan waktu mengembalikan food trainnya jangan sampai keliru ya antara yang halal dan juga non halalnya dan setelah selesai makan kami menuju ke Dondon Ki Swalayan nah ini cucukannya para jastip yang suka dengan snack Jepang dan kita tidak belanja sih disini hanya berkeliling saja dan ingin tahu sih produk-produknya apa saja yang ada di Dondon Ki ini dan ada yang menarik di dalam Dondon Ki ini yaitu salah satu area yang menjual makanan kotak atau rice box gitu ya mulai dari sushi, udon, sampai nasi dan juga lauk pauknya sangat menarik sekali sih dan ada mesin gacanya juga nih ini para buibu-ibu pasti suka ini ya terus waktu kemarin kami ke Jewel ini ada tema dekorasi 100 tahunnya Disney dan ini adalah salah satu alasan kenapa kami ingin ke Jewel karena ada dekorasi Disney 100 tahunnya ini dan kami kira sih bagus ya dan keren gitu ternyata tidak seperti ekspektasi kami sih ya lumayan simpel ya untuk dekorasinya dan mungkin saat ini dekorasi yang ada di Jewel ini bertemakan Marvel jadi patung Mickey-nya ini diganti dengan Iron Man kalau tidak salah mungkin kalau Sobat Koper yang dalam waktu dekat ini pergi ke Jewel mungkin temanya jadi ganti dengan tema Marvel terus di area air terjunnya Sobat Koper bisa duduk-duduk santai sambil menikmati pemandangan air terjumpuan dan tertinggi di dunia ya dan wajib foto-foto juga nih di tempat ini kalau di malam hari Sobat Koper bisa menikmati view lampu di area tamannya juga ya oh iya sebenarnya di lantai paling atas Jewel ini ada area bermainnya antara lain Mirror Mist, Petal Garden, Canopy Park, Skynet dan masih banyak lagi cuman bagusan waktu siang sih kalau malam sudah tutup dan juga kurang bagus view-nya jadi kami tidak naik ke atas dan juga tidak videokan ya di malam harinya terus di depan dari pintu masuk terminal 3 ini ada dekorasi tema Rilakkuma cuman mungkin saat ini sudah berganti tema lagi ya dulu sebelum tema Rilakkuma ini ada tema Avatar di akhir tahun 2022 jadi memang sering banget ya dekorasi di depan terminal 3 ini berganti-ganti temanya oke sekarang saatnya masuk kembali ke dalam terminal 3 untuk mencari tempat buat tidur ya dan ternyata pada penuh semua ya tempat buat tidurnya di terminal 3 jadi kami menuju ke terminal 1 dan di terminal 1 ini letaknya ada di lantai 2 ini ada tempat duduk yang cukup nyaman untuk tidur ya ada sofa dan juga tempat duduk yang sandaranya cukup tinggi oke kami akan tidur ngemper dulu ya Sobat Koper dan selamat pagi Sobat Koper dan penerbangan kami kali ini menuju ke Surabaya di jam 7.50 pagi dan kami masih ngantuk ya karena tidurnya juga gak sampai enak banget karena harus ngemper ya itu risiko mode irit ya dan penerbangan dari Singapur menuju ke Surabaya ini butuh waktu sekitar 2 jaman dan untuknya enaknya di pesawat SQ atau Singapur Airlines ini ada entertainment TV nya jadi bisa lihat film ataupun denger musik ataupun main game juga terus kalau Sobat Koper naik pesawat suka duduknya di pinggir jendela atau pinggir jalan nih kalau kami sih suka di pinggir jendela ya karena bisa melihat pemandangan yang keren-keren selama perjalanan cuman kurang enaknya apabila mau ke toilet harus mengganggu penumpang yang duduk di pinggir jalan ya terus untuk take off nya ini juga mulus banget terus di semua penerbangan Singapur Airlines ini selalu dikasih makan ya dan menu makanannya tetap enak-enak semua rata-rata dan beginilah sekilas perjalanan balik kami dari Hong Kong kembali ke Indonesia dengan transit di Singapur dan semoga informasi yang kami berikan selama perjalanan kami bisa bermanfaat ya buat Sobat Koper semua dan terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai dan nantikan terus video kami selanjutnya ya sampai jumpa di video-video perjalanan dan stay kitchen kami selanjutnya ya Sobat Koper bye-bye